berdiskusi membahas tentang gangguan sistem pernafasan kapasitas sistem pernafasan jadi kelompok berapa yang akan presentasi izin menjawab Ibu untuk kelompok yang akan presentasi hari ini adalah kelompok satu Ibu kelompok satu, baik saya berserahkan kelompok satu untuk menyampaikan hasil diskusinya mohon ditunggu ya Ibu seleskrinnya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati sudah baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman selamat pagi juga kepada Bu Artona selaku dosen pengampu mata kuliah keperawatan medikal bedah satu untuk pertemuan pertama kali ini akan ada presentasi dari kelompok satu mengenai gangguan kebutuhan oksigen akibat patologi sistem pernafasan untuk anggota kelompok satu sendiri itu terdiri dari Aisyah Riva Sabrina Angeliana Putri Andrian Anissa Amalia dan Atiyah Camilla Azhara dipersilakan kepada kelompok satu untuk segera memaparkan mengenai materinya yang pertama adalah pengkajian next poin pertama adalah anamisa gangguan sistem pernafasan perawat ini memberikan asum keperawatan pada kegian dengan gangguan pernafasan yang pertama itu adalah melakukan dan menginterpretasi berbagai prosedur pengkajian yang kedua adalah poin kedua adalah data yang dikumpulkan selama pengkajian digunakan sebagai dasar untuk membuat rencana asuman keperawatan klien yang poin ketiga adalah dalam menelaah status pernafasan klien perawat melakukan wawancara dan pemeriksaan fisik bertujuan untuk memaksimalkan data yang dikumpulkan poin keempat adalah komponen pemeriksaan pulmonal harus mencaput tiga kategori distres penyapasan yaitu yang pertama ada akut sedang dan yang terakhir ada ringan kenapa digolongkan atau dikategorikan menjadi akut sedang dan ringan karena tubuh kita itu bergantung pada sistem pernafasan setiap orang itu mempunyai tubuh dan sistem pernafasan yang berbeda pengkajian pernafasan ini mengandung aspek penting dalam mengevaluasi kesehatan klien poin terakhir adalah anamnesis yang baik harus mengacu pada pertanyaan yang sistematis yaitu urut dan benar berpedoman pada empat tokoh pikiran the fundamental form dan tujuh hal mendasar dalam anamnesis the secret seven sebelum melakukan anamnesis lebih lanjut yang harus ditanyakan perawat pertama adalah identitas pasien yaitu war umur jenis klamin status pernikahan agama dan pekerjaan next jawaban pertama adalah data mental core yang dimaksud adalah melakukan anamnesis dengan cara mencari data tentang yang pertama adalah riwayat penyakit sekarang keluhan utama yang dikumpulkan untuk menetapkan prioritas intervensi keperawatan dan untuk mengkaji tingkat pemahaman klien tentang kondisi kesehatan yang saat ini keluhan umum penyakit penelapasan itu mencakupi yang pertama adalah batu pemuntukan sekutum atau dahak menyi dan nyeri badan selanjutnya adalah fokuskan pada manifestasi dan prioritaskan pertanyaan untuk mendapatkan suatu analisis di jalan contohnya adalah misalkan misalkan pasien ini mengidap di senia yaitu kesulitan bernapas sering menjadi salah satu manifestasi klinis yang dialami klien dengan gangguan pulmonal dan gantung selanjutnya adalah the secret seven merupakan tujuh hal yang dasar dalam analisis yang dilakukan secara sistematis setelah keluhan utama yaitu yang pertama adalah onset output atau gradual dan duration atau durasi maksudnya itu misalkan di menit keberapa atau di jam berapa dia biasanya batuk atau berdahak yang kedua adalah location lokasi dan radiation misalkan dia mengidap sakit sesak atau benjoran itu lokasinya itu dimana yang ketiga adalah chronologi yang keempat adalah quality and progression misalnya ini si pasien ini menderita nyeri nyeri itu bersifat tajam tumpul atau sedang membaik atau semakin memburuk yang kelima adalah severity atau tingkat keparahan bisa ringan sedang atau berat yang keenam adalah modifying factors misalkan itu faktor faktor yang dapat mengurangi gejala misalnya kita sebagai perawat itu dapat menanyakan apakah ada penggunaan obat sebelumnya pada pasien yang ketujuh yang ketujuh adalah associated symptoms and systemic symptoms next yang kedua yang kedua adalah riwayat penyakit terdahulu riwayat kesehatan masalah lalu ini memberikan informasi tentang riwayat kesehatan kalian dan anggota keluarga selain mengumpulkan data tentang penyakit pada masalah anak dan status immunisasi kita tanyakan kepada kalian tentang kejadian CDC bronkitis influenza asma pneumonia dan frekuensi infeksi saluran napas yang ketiga adalah riwayat kesehatan keluarga tanyakan kepada klien apakah ada riwayat keluarga tentang penyakit pernafasan misalnya asma fibrosis histik embisema atau penyakit paru obstriptif tonis atau ppok atau tabu infeksi pernafasan tuberculosis atau alami dan tanyakan kepada anggota keluarga apakah ada anggota keluarga yang beropor beropor pasti seringkali mengalami kejala pernafasan lebih daripada toko aktif yang keempat adalah riwayat sosial dan ekonomi mendapatkan informasi tentang aspek-aspek psikososial klien yang mencakup lingkungan pekerjaan tetap biografi kebiasaan pola olahraga dan nutrisi identifikasi semua agen lingkungan yang mungkin mempengaruhi kondisi klien lingkungan lingkungan kerja dan logi misalkan kita menanyakan kebiasaan-kebiasaan yang berkaitan atau berpengaruh dengan peluhan sekarang misalnya kita dapat menanyakan riwayat merotor riwayat pekerjaan atau apakah si pasien itu ada alergi di datang atau sebagainya next yang kedua adalah pemeriksaan fisik pasien gangguan kebutuhan oksigen patologis sistem penyakas yang menurut seorang ahli yaitu Saputra pemeriksaan fisik pada masalah kebutuhan oksigenasi meliputi empat teknik yaitu yang pertama adalah inispeksi palkasi percusi dan auspokasi dari pemeriksaan ini dapat diketahui antara lain adanya pembentakan pola nafas yang tidak normal atau suara nafas yang tidak normal pemeriksaan ini dilakukan dengan cara memeriksa seluruh anggota tubuh head tubuh pemeriksaan fisik dilakukan dengan cara yang pertama adalah inspeksi kita mengobservasi dari kepala sampai ujung kaki untuk mengajuk berwarna membran apakah pucat cyanosis penampilan umum tingkat kesadaran keadekuatan sirkulasi sistemi pola pernafasan dan gerakan dinding udara yang kedua adalah palkasi dengan palkasi dada dapat diketahui jenis dan jubah kerja toraks daerah meripan taktul premitus getaran dada angkat dada dan titik impuls jantung maksimal adanya masa di aksila dan pagi darat palkasi ekstremitas untuk mengetahui sirkulasi perifer di perifer takikardia subuh kulit warna dan pengisian kapel next yang ketiga adalah perkusi perkusi ini untuk mengetahui adanya udara cairan atau bunda padat di jari di mana nada perkusi adalah yang pertama resonansi yang kedua adalah hiperresonansi yang ketiga adalah rebuk yang keempat adalah datar dan yang terakhir adalah timpani yang keempat adalah auskultasi auskultasi untuk mendengarkan diri paru pemiksaan ini harus mengidentifikasi lokasi radiasi intensitas intensitas nada dan kualitas auskultasi diri paru dilakukan dengan menengarkan gerakan udara di sepanjang lapangan paru di anterior posterior dan lateran suara napas tambahan terdengar jika paru mengalami collapse terjadi cairan atau obstruksi next disini ada lima yang pertama adalah flat description yaitu adalah short soft high rich extremity dual as found over the high unikal signifisional yaitu adalah consolidation yang kedua adalah dual description yaitu adalah medium in intensity and pitch moderate length hard light as found over the liver clinical signifisional yaitu adalah solitaria as in lobar pneumonia near yang ketiga adalah resonan description long low low pitch low clinical signifisional normal lung tissue yaitu di bronchitis yang keempat adalah hyper resonan description itu adalah very low lower pitch as found over the stomach clinical signifisional itu adalah hyper inverted lung as in epizema or neomotor yang kelima adalah timpanik description itu adalah load height pitch moderate length musical drum light as found over a puff out cheek clinical signifisional itu adalah air collection as in a large neomotor next yang terakhir dalam pengkajian anam analysis itu adalah pemeriksaan diagnostik pasien gangguan kebutuhan oksigen patologi sistem penyapasan perlu di highlight bahwa pemeriksaan diagnostik dilakukan untuk mengukur keadekuatan ventilasi dan oksigen yang pertama adalah contohnya pemeriksaan fungsi paru pemeriksaan fungsi paru ini dilakukan dengan menggunakan spirometer klien bernapas melalui masker mulut yang dihubungkan dengan spirometer keukuran yang dilakukan mencakup volume tidal volume residual kapasitas residual fungsional kapasitas vital dan kapasitas paru total yang kedua adalah kecepatan aliran ekspirasi kunca peak expiratory flow rate PEFR adalah titik aliran tertinggi yang dicapai setelah ekspirasi maksimal dan titik ini mencerminkan terjadinya perubahan ukuran jalan nafas menjadi besar gambar di samping ini merupakan salah satu alat alat dari PEFR next pemeriksaan diagnostik yang selanjutnya yaitu ada pemeriksaan gas darah arterik ukuran gas darah untuk menentukan konsentrasi hidrogen tekanan parsial oksigen dan karbon dioksida saturasi oksi hemoglobin pH dan HCO3 yang keempat adalah oksimetri oksimetri ini digunakan untuk mengukur saturasi oksigen kapilar yaitu persentase hemoglobin yang di saturasi oksigen yang kelima adalah hitung darah hemat darah penau untuk mengetahui jumlah darah hemat meliputi hemoglobin hematokrit leuposit eritrosit dan perbedaan darah sel dan perbedaan sel darah merah dan sel darah putih next pemeriksaan diagnostik selanjutnya yaitu ada pemeriksaan sinar X-bada sinar X-bada untuk observasi lapang paru untuk mendeteksi adanya cairan pneumonia masa bisa kanker paru frakker klavikula dan kose dan yang terakhir adalah proses abnormal atau penyakitnya itu TBS yang ketujuh adalah bronchoscopy bronchoscopy dilakukan untuk memperoleh sampel biopsi dan cairan atau sampel skutum dan untuk mengangkat plak lendir atau benda asing yang mengambat cairan atas gambar di samping ini merupakan alat dari bronchoscopy jadi alat ini dimasukkan untuk melihat kondisi bronchus dari pemeriksaan next yang ke-8 adalah CT scan CT scan ini dapat mengidentifikasi masa abnormal melalui bulan dan lokasi yang ke-9 adalah kultur tenggorok kultur tenggorok menentukan adanya mikroorganisme patogenik dan sensibilitas terhadap antibiotik yang ke-10 adalah spesimen skutum spesimen skutum ini diambil untuk mengidentifikasi tipe organisme yang berkembang dalam skutum resistensi dan sensibilitas terhadap obat gambar di samping adalah contoh dari pengambilan skutum lalu cup yang berisi skutum ini akan di di lab untuk diperiksa next yang ke-11 adalah skutum pemiksaan kulit untuk menentukan adanya bakteri jamur penyakit parut viral dan tuberculosis atau biasa kita kenal itu adalah texmantops texmantops yang ke-12 adalah thoracentesis thoracentesis merupakan perforasi bedah dinding dada dan ruang pleura dengan jarum untuk mengaspirasi cairan dengan bertujuan untuk diagnostik atau tujuan terapetik untuk mengangkat spesimer untuk biopsi next yang ke-2 yaitu adalah masalah penyakit perawatan dengan gangguan oksigen yang pertama what is pneumonia 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 is an infection where in the air sex present in the lung get inflamed next pneumonia adalah proses inflammatory parenken paru yang umumnya disebabkan oleh agen infeksius jika suatu bagian substansial dari satu lobus atau lebih yang terkena penyakit ini disebut sebagai pneumonia lorbaris silah bronco pneumonia digunakan untuk menggambarkan pneumonia yang mempunyai pola penyebaran bercak teratur dalam satu atau lebih area terlokalisasi di dalam broncus dan meluas ke parenkim paru yang berdekatan di sekitarnya etiologi dari pneumonia yang pertama pneumonia bakterial yang disebabkan oleh streptopokus pneumonia bakteri yang paling umum dan paling prevalent selama musim dingin dan musim seni ketika infeksi traptus respiratorius atas paling sering terjadi yang kedua pneumonia atipikal yang disebabkan oleh mikoplasma virus kuni dan chlamydia pneumonia yang terjadi pada pasien yang mengalami imunosupresi seperti pada pasien yang mengalami imunosupresi seperti pada penderita AIDS nah manifestasi klinis bagaimana pneumonia hipopterial ini terjadi diawali dengan menggigil demam yang timbul dengan cepat nyari dada seperti ditusuk-tusuk takutnya mendengkur pernafasan cuping hidung menggunakan otot bantu pernafasan pneumonia tipikal ganda dan gejalanya tergantung pada organisme penyebab gejala yang menonjol yaitu sakit kepala demam tingkat rendah nyeri fluoritis mialgia ruam dan paringitis bibir dan pupunya juga cyanotik banyak mengeluarkan keringat seputum berbusa disertai darah yang sering dihasilkan pada pneumonia pneumophophus next yang kedua kanker paru lung cancer lung cancer is the uncontrolled growth of malignant cells that originate in the lungs lung cancer may spread to limb nodes or other organs in the body such as the brain next kanker paru arti luas merupakan keganasan yang terjadi dalam paru keganasan tersebut dapat berasal dari organ paru tersebut maupun dari hasil metastasis organ main di luar paru paru kanker paru adalah tumor ganas paru primer yang berasal dari saluran nafas atau epitel broncus terjadinya kanker ditandai dengan pertumbuhan cell yang tidak normal tidak terbatas dan merusak cell-cell jaringan yang normal proses keganasan pada epitel broncus didahului oleh masa prakanker perubahan pertama yang terjadi pada masa prakanker disebut metaplastisia skuamosa yang ditandai dengan perubahan bentuk epitel dan menghilang silian etiologinya didapatkan dari berbagai faktor resiko yang dapat diketahui menyebabkan kanker paru salah satunya yaitu yang paling mungkin dominan adalah merokok merokok dengan periode latens 15-50 tahun penyebab lain dari kanker paru adalah polisi udara taparan terhadap zat arsen radon ether mastod gas hidrocarbon polisiklik termium dan vinyl klorid insiden kanker paru yang paling tinggi juga ditemukan pada industri-industri batubara proses penghalusan magam doktor predisposisi genetik yang mungkin berpengaruh pada kejadian kanker paru next ketika ada tuberculosis what is tuberculosis of lung it is one such disease that infect thousands of people all over the globe while resolution of the disease is subject to extensive treatment over a long period of time most people do not take the condition seriously until it's delayed as tuberculosis of lungs or pulmonary tuberculosis is contagious it can easily spread from one person to another by means of the infected sputum sputum adalah dahak ya teman-teman next tuberculosis adalah penyakit infeksius yang terutama menyerang parenkim paru tuberculosis dapat juga diterulakan ke dua gian tubuh lainnya termasuk meninas ginjal tulang dan nodus limper agian infeksius utama mikrobakterium tuberculosis adalah batang aerobik tahan asam yang tumbuh dengan lambat dan sensitif terhadap panas dan sinar ultraviolet etiologi dari TBC disebabkan oleh mikrobakterium tuberculosis sejenis kuman yang berbentuk batang dengan ukuran panjang 1-4 dan tebalnya 0,3-0,6 mikrometer digolongkan di dalam basil tahan asam tuberculosis ditularkan dari orang ke orang transmisi melalui udara individu terinfeksi melalui berbicara batuk bersin ketawa dan bernyanyi melepaskan droplet besar dan kecil droplet besar menetap sementara droplet droplet kecil bertahan di udara dan terhidup oleh individu yang rentan atau sakit manifestasi klinis bagaimana terbiasanya berkembang itu mungkin belum muncul pada infeksi awal dan mungkin tidak akan pernah timbul bila tidak terjadi infeksi aktif bila timbul infeksi aktif klien biasanya memperlihatkan gejala seperti batuk produktif disertainya di dada demam yang biasanya terjadi di pagi hari malese teringat malam gejala laku batuk darah kelelahan hilang nafsu makan dan penurunan berat badan next eflusi pleura adalah penumpukan cairan di dalam ruang pleural secara pengumpulan cairan dalam ruang pleural yang terletak di antara permukaan visceral dan parietal proses penyakit primer jangan terjadi tetapi biasanya merupakan penyakit sekunder terhadap penyakit lain secara normal ruang pleural mengandung sejumlah kecil cairan berfungsi sebagai pelumas yang memungkinkan permukaan pleural bergerak tanpa adanya friksi etiologis secara patologis disebabkan oleh banyak keadaan yang pertama meningkatnya tekanan hidrostatik misalnya akibat gagal jantung yang kedua menurunnya tekanan osmotikoloid plasma misalnya hipoproteinemia yang ketiga meningkatnya permeabilitas kapiler misalnya infeksi bakteri dan yang keempat berkurangnya absorpsi limpatik bagaimana eflusi pleural ini berkembang yang pertama adanya timbunan cairan mengakibatkan perasaan sakit karena pergesekan setelah cairan cukup banyak rasa sakit yang hilang bila cairan banyak penderita akan sempat nafas yang kedua adanya gejala penyakit penyebab seperti nyari dada pleuralitis nafas demam menggigil dan nyari dada pleuralitis nafas selanjutnya ada perpulmonal menurut batakarya perpulmonal merupakan suatu perubahan pada struktur planti ke kanan yang disebabkan karena adanya hipertensi pulmonal secara sederhana porpulmonal di definisikan sebagai hipertropi ventricle kiri yang disebabkan karena penyakit yang akan mempengaruhi fungsi dari paru-paru porpulmonal merupakan jenis paling umum dari penyakit jantung porpulmonal adalah suatu keadaan di mana terdapat hipertropi atau dilatasi dari ventricle kanan sebagai akibat dari hipertensi yang disebabkan oleh penyakit intrinsik dari parenkin paru dinding thorax maupun paskuler paru karena itu untuk mendiagnosis ACP maka harus disingkirkan adanya senosis mitral kelayanan jantung bawaan atau gagal jantung kiri yang menyebabkan dilatasi dan hipertensi ventricle kanan etiologinya merupakan dari suatu kondisi di mana terjadi disfungsi sistem kardiopulmoner yang disebabkan oleh beberapa etiologi dan mekanisme yang berbeda penyebab paling umumnya yaitu penyakit paru obstruksi kronik atau PPLK yang diakibatkan karena bronchitis ataupun emprisema makni pada pasien PPLK juga adanya peningkatan insiden penyakit dapat terjadi seiring dengan peningkatan tingkat keparahan pada gangguan paru next keparahan ya selanjutnya yang ketiga ada rencana keperawatan pasien gangguan kebutuhan oksigen bisa di next rencana keperawatan itu tujuannya untuk menangani pasien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen dapat dilakukan dengan intervensi yang relevan dengan permasalahan klien yang yang pertama kita bisa mempertahankan terbukanya jalan nafas yang mana bisa dilakukan dengan yang pertama pemasangan jalan nafas buatan berupa pipa yang dimasukkan ke dalam mulut atau hidung tujuannya untuk memfasilitasi ventilasi maupun hubungan sekresi rute pemasangan ini bisa melalui orotracheal nasotracheal tracheostomy maupun intubasi endotracheal yang kedua itu adalah latihan nafas dalam dan batuk efektif biasanya dilakukan pada pasien yang bed atau post-operasi cara melakukannya ini arahkan pasien dalam posisi duduk atau berbaring untuk latihan nafas letakkan tangan di atas dada kemudian tarik nafas sampai dada mengembang dan tahan sebentar lalu hembuskan hingga dada berkontraksi sedangkan untuk latihan batuk efektif tarik nafas dalam dan tahan beberapa detik kemudian hembuskan secara cepat sambil disertai dengan batuk yang bersuara yang ketiga ada posisi memperhitungkan posisi klien sehingga paru dapat ekspansi maksimal memberikan perubahan posisi secara berkala dan terakhir itu memberikan ambulasi jadi untuk posisi ini disarankan posisi semipolar lalu yang berikutnya itu ada pengisapan lendir atau suction untuk melepaskan sekresi berlebihan pada jalan nafas dan yang terakhir itu memberi obat bronchodilator tujuannya untuk melebarkan jalan nafas untuk mengurangi obstruksi dan meningkatkan pertukaran udara boleh di next rencana penanganan yang kedua itu mobilisasi sekresi paru bisa dilakukan dengan tiga cara yang pertama itu ada hidrasi dimana kita mengajurkan pasien mengkonsumsi cairan yang banyak kurang lebih sekitar 2,5 liter lalu yang kedua ada humidifikasi ini membantu mengencerkan atau melarutkan lendirnya nanti ada sangkut kautnya dengan nebulizer selanjutnya yang ketiga itu ada postural drain setujuannya untuk membantu pelepasan sekresi rencana penanganan yang ketiga untuk intervensi pasien gangguan oksigen adalah mempertahankan dan meningkatkan pengembangan paru bisa dilakukan dengan pemasangan ventilasi mekanik yang fungsinya ini sebagai pengganti tindakan pengumusan udara ke ruang toraks dan diafragma alat ini dapat mempertahankan ventilasi secara otomatis dalam periode yang lama dan yang terakhir itu pemasangan chest tube dan chest renase untuk mengendalikan ekspansi atau pengembangan paru yang keempat kita bisa mengurangi hipoksia dan kompensasi hipoksia kompensasi tubuh akibat hipoksia dengan pemberian oksigen atau O2 yang terakhir meningkatkan transportasi gas dan cardiac output dengan RGP yang mencakup tindakan A airway jalan napas B breathing pernafasannya dan C circulation atau sirkulasinya boleh di next nah di dalam rencana penanganan atau rencana keperawatan tentunya seorang perawat itu harus sudah menetapkan tujuan dan kriteria hasil dari rencana yang akan diimplementasikannya pasien dengan gangguan oksigen diharapkan dapat mencapai tujuan atau kriteria hasil sebagai berikut yang pertama gangguan fungsi pernafasan yang berkurang atau hilang yang kedua jalan nafas bersih dengan tidak ada suara atau bunyi nafas yang ketiga pola nafas normal serta efektif dan yang terakhir pertukaran gas nya normal atau efektif boleh di next yang selanjutnya setelah rencana yaitu implementasi pasien gangguan kebutuhan oksigen next implementasi ini memiliki tujuan yang pertama klien akan menunjukkan pengetahuan tentang pencegahan disfungsi pernafasan jaringan klien akan mempunyai oksigenasi yang adekuat klien akan mengeluarkan sekresi pulmonar dan klien akan mempunyai coping yang efektif dengan perubahan konsep diri dan gaya hidup next ini adalah beberapa tindakan rencana yang pertama perawat melakukan promosi kesehatan dalam lingkungan perawatan primers seperti vaksin influenza dan monomotopus yang kedua polutan lingkungan yang B perawatan akut dan tersiat yang pertama mempertahankan kepatanan jalan nafas yang kedua mobilisasi sekresi pulmonar yang ketiga mempertahankan atau meningkatkan pengembangan paru yang keempat mempertahankan dan meningkatkan oksigenasi dan yang kelima memperbaiki fungsi kardio pulmonar yang C perawatan restoratif atau rehabilitatif seperti latihan atau pernafasan pada pasien dan pernafasan next evaluasi evaluasi asuhan keperawatan pasien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen next pernafasan pernafasan evaluasi informatif evaluasi respon klien saat itu pertanyaan informatif merefleksikan observasi dan analis serawat terhadap respon klien pada intervensi keperawatan mengenai apa yang sedang terjadi pada klien pada saat itu contohnya berjalan selama 15 menit di ruang masuk tidak ada kelemahan atau sesak nafas yang diobservasikan pada klien klien terhadap hasil yang diharapkan pernyataan sematif merefleksikan rekapitulasi dan sinopsis observasi dan analisis mengenai status kesehatan klien terhadap waktu pertanyaan klien ini menggorekkan kemajuan terhadap pencapai kondisi sesuai kriteria hasil yang diharapkan yang terhadap itu mengkaji fungsi pernafasan hasil selanjut respirasi 20 kali per menit yang kedua memberikan terapi oksigen sesuai imitasi hasil nasal kanal oksigen perawat menggunakan data pengajian dan didokumentasikan tanpa adanya data ini evaluasi sematif tidaklah mungkin karena tidak ada standar lain yang dapat dibandingkan dengan perkembangan klien untuk menulis pertanyaan sematif perawat perlu merujuk pada catatan data seperlunya dan harus menguji atau memeriksa pengaruh perawat kumulatif evaluasi keperawatan dilakukan dengan cara berkerjasama dengan klien untuk mengembangkan tujuan dan kriteria hasil individu tergantung pada status saat ini yang keenam itu dokumentasi selan keperawatan pasien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen yang pertama itu tujuan kalian akan mendemonstrasikan pengatauan tentang pencegahan diskusi penapasan kriteria hasil setelah mengikuti pendidikan kesehatan kalian mendemonstrasikan rektin nafas dalam bentuk setelah mengikuti pendidikan sehatan klien mendiskusikan efek fisiologis merupakan klien bergabung dengan secara teratur mengikuti pertemuan program stop noko selama 6 bulan yang kedua itu tujuan klien akan mendemonstrasikan pengatauan tentang manajemen diskusi penapasan secara optimal kriteria hasil yang berlalu itu setelah mengikuti pendidikan sehatan klien membuat dokter tanda-tanda infeksi penapasan dan mengetahui kapan memanggil dokter setelah mengikuti pendidikan sehatan pada beberapa kewabatan yang diberikan untuk masalah penapasan klien klien menggambarkan nama cara kerja dan obat sebelum pulang klien mendemonstrasikan penggunaan peralatan oksigen di rumah secara aman setelah mengikuti pendidikan sehatan klien mendemonstrasikan perhapasan porseplit next ketiga tujuan klien akan mengeluarkan sekresi pulmonar kriteria hasil setelah pendidikan kesehatan klien mendemonstrasikan teknik batuk yang tepat klien minum paling sedikit 6 gelas air sehari sebagai indikasi dalam catatan sehari-hari pemberian perawatan atau orang tua mendemonstrasikan teknik fisioterapi dada secara tepat mengikuti perkusi vibrasi dan postural dan kedauan fisik berikutnya klien mendemonstrasikan teknik suksyen secara sendiri dengan benar sebelum pulang yang keempat tujuan klien akan menggunakan coping secara efektif dengan perubahan konsep diri dan raya hidup kriteria hasil dalam 6 bulan diagnosis klien secara verbal mengatakan bagaimana kondisi perlapasan yang telah menyebabkan perubahan dalam raya hidup selama 1 minggu diagnosis klien mengidentifikasi dikungan orang-orang untuk memberikan kekuatan emosi di akhir penerbitan sehatan klien membuat daftar agen dan pelayanan komunitas yang ia rencanakan akan digunakan sebelum pulang klien mendemonstrasikan cara menghemat oksigen antara lain duduk selama mengenakan bagi dan merencanakan periode istirahat sebelum pulang klien secara perba membutuhkan pengeluaran sedikit oksigen laksin nanti prosedur persian fisik pasien bangun kebuduhan oksigen patologi sistem pernafasan dan kardio pasku next Yang pertama adalah pemeriksaan kecukupan oksigen dan sirkulasi Itu ada pemeriksaan yang pertama yaitu inspeksi Yaitu pemeriksaan visual sederhana atau inspeksi dilakukan untuk menilai kondisi jantung Yaitu dengan memperhatikan bentuk dan kondisi dada Pemeriksa pemeriksaan darah di bagi layar Serta mendeteksi ada tidak ada pembukaan ditungkai atau organ tubuh lain Next Selanjutnya adalah kalpasi Kalpasi merupakan pemeriksaan fisik jantung untuk menilai kinerja dan kondisi jantung Serta meneteksi kemungkinan adanya kelainan pada jantung Pemeriksaan ini dilakukan dengan pemeriksa detak jantung di permukaan menilai Kalpasi juga dapat dilakukan untuk menilai apakah pembekakan ditungkai diakibatkan oleh pemeriksaan cairan atau bukan Next Selanjutnya adalah Kita ingin meriksa perubahan irama nafas kondisi jantung Prosedurnya itu adalah perfusi Perfusi adalah pemeriksaan fisik jantung dilakukan dengan cara mengatuk permukaan dada dengan jari tangan Bunyi ketukan yang dihasilkan akan digunakan sebagai indikator kondisi jantung dan organ di sekitarnya Terutama paru-paru Next Selanjutnya adalah pemeriksaan jika ingin mengetahui bunyi nafas dan bunyi jantung Yaitu auskultasi Auskultasi Merupakan metode pemeriksaan yang dilakukan dengan alat stetoskop untuk menengarkan bunyi jantung pasional Selanjutnya dokter akan menilai apakah bunyi jantung tersebut normal atau menandakan adanya kelainan atau gangguan pada jantung Auskultasi juga dapat menilai perubahan suara nafas di paru-paru Apabila terjadi peninginan cairan akibat gangguan jantung Next Lanjutnya Prosedur pemeriksaan diagnostik pasien gangguan kebutuhan oksigen akibat patologi sistem pernafasan Untuk membantu menegakkan diagnosa dan pengobatan penyakit Maka pasien dengan gangguan sistem pernafasan ini memerlukan serangkaian tindakan diagnosis ini Karena prosedur pemeriksaan data dari diagnosis ini digunakan sebagai data penunjang untuk merumuskan diagnosa keperawatan Prosedur diagnostik untuk mendeteksi gangguan sistem pernafasan dibagi ke dalam dua Dua metode yang pertama itu adalah metode morfologi Di antaranya adalah teknik radiologi Endoskopi, pemeriksaan biopsi, dan skutum Dan yang kedua yang terakhir adalah metodologi fisiologis Misalnya pengukuran gas darah dan uji fungsi pulmo Kita bahas dari yang pertama dulu itu metode morfologi Yang pertama itu ada teknik radiologi Torax merupakan tempat yang ideal untuk pemeriksaan radiologi Metode radiologi yang biasa digunakan untuk menentukan penyakit paru Itu terbagi lagi, pertama itu ada radiografi dada rutin Dilakukan pada suatu jarak standar setelah inspirasi maksimum Dan menahan nafas untuk menstabilkan diafragma Radiografi yang dihasilkan memberikan informasi sebalik berikut Yaitu pertama status rangka torax termasuk igap, leura, dan kontur diafragma Dan saluran nafas atas penyawaktu mengasuki dada Ukuran kontur dan posisi mediastinum dan hilus paru Termasuk jantung, aorta, kelenjar, limpe, dan percabangan bronkus Boleh di next Yang kedua Komografi komputer atau yang biasa dikenal dengan CV scan Teknik gambaran dari suatu irisan paru yang diambil sedemikian rupa Sehingga dapat diberikan gambaran yang cukup perinci CV scan ini berperan penting dalam mendeteksi ketidaknormalan Konfigurasi trachea serta cabang utama bronkus Penentukan lesi pada kleura atau mediastinum Nodus tumor struktur maupun struktur vaskularnya Dan yang ketiga Pencitraan resonansi magnetik atau MRI MRI ini menggunakan resonansi magnetik sebagai sumber energi Untuk mengambil gambaran potongan melintang tubuh Gambaran dihasilkan dalam berbagai bidang Dapat membedakan jaringan yang normal dan jaringan yang terkena penyakit Yang keempat itu ada ultrasound Ultrasound ini membantu mendeteksi cairan kleura yang akan timbul Dan sering digunakan dalam menuntun penusukan jarum Untuk mengambil cairan kleura pada thoracosintesis Dan yang kelima Angiografi pemuli paru Caranya itu memasukkan cairan radiopak Melalui cateter Yang dimasukkan lewat kerenal lengan ke dalam atrium kanan Keren ke kanan lalu ke dalam arteri pulmonalis utama Teknik ini digunakan untuk menentukan lokasi emboli masif Atau untuk menentukan derajat infar paru Resikonya ini timbulnya aritmia Saat cateter dimasukkan ke dalam beli jantung Sedangkan pemindahan paru yang terakhir ini Ini lebih dapat diandalkan untuk mendeteksi emboli Karena prosedurnya lebih aman dibandingkan dengan angiografi tadi Selanjutnya Masih ke dalam metode morfologi Yang kedua Bronchoscopy Berupakan suatu teknik yang memungkinkan visualisasi langsung rakea dan cabang-cabang utamanya Cara ini paling sering digunakan untuk memastikan diagnosis karsinoma Bronchogenik Tetapi dapat juga digunakan untuk mengangkat benda asing Yang ketiga Pemeriksaan biopsi Ini merupakan eksisi sejumlah kecil jaringan Yang dilakukan untuk pemeriksaan sel-sel dari varing-laring dan saluran hidung Dan yang terakhir Dari metode morfologi adalah pemeriksaan sputum Untuk mengidentifikasi organisme patogenik Dan untuk menentukan apakah terdapat sel-sel maliknya atau tidak Selanjutnya Dan yang terakhir Dari pemeriksaan diagnosi pada pasien gangguan kebutuhan oksigen Adalah metode fisiologi yang terbagi menjadi dua Yang pertama uji fungsi paru atau pulmo Hal ini dilakukan untuk mengkaji fungsi pernafasan Dan mendeteksi keluasan akunormalitas Yang terakhir adalah Analisa gas darah Dilakukan untuk mengetahui kecukupan oksigen dalam jaringan Selanjutnya Selanjutnya ini bisa dilihat beberapa referensi yang kompok kami gunakan Selanjutnya Ini adalah akhir dari slide dari kompok 1 Untuk selanjutnya mekanisme lebih lanjut Saya kembalikan kepada moderator Baik, terima kasih kelompok 1 telah memaparkan materinya Untuk selanjutnya adalah sisi tanya-jawab Bagi teman-teman yang ingin bertanya Boleh silakan untuk raisen terlebih dahulu teman-teman Iya, kepada Moya dipersilakan untuk bertanya Iya, izin membacakan pertanyaan dari Moya yang ada di chat zoom Izin bertanya terkait slide ke-20 dijelaskan Bahwa kanker paru itu tumor ganas yang asalan dari epitel paru Untuk proses keganasannya itu didahului oleh masa prakanker terlebih dahulu Pertanyaannya bagaimana kita bisa mengetahui lebih dingin kanker paru ini Dan berapa lama waktu yang diperlukan dari masa prakanker menjadi kanker Mungkin bisa ditampung terlebih dahulu untuk pertanyaan Moya Selanjutnya kepada Hertie Nayu, silakan untuk ONNIC terlebih dahulu Terima kasih Izin masuk moderator, apa suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas Nayu Baik, sebelumnya izin bertanya saya Hertie Nayu Tadi kompok sempat memanfaatkan tentang rencana perawatan pasien Gangguan kebutuhan oksigen Dan di situ rencana penanganannya kan banyak ya Saya ingin menanya untuk penentuan tindakan-tindakan tersebut Apakah ada indikasinya tertentu atau bagaimana? Terima kasih Baik, terima kasih Nayu atas pertanyaannya Selanjutnya ada Bintang yang ingin bertanya Dipersilakan kepada Bintang Ya, izin memperkenalkan diri Saya Bintang Tadi kan pada kelompok Pada bagian pengkajian Kalau nggak salah pada slide ke-14 Itu dijelaskan tentang kultur Tenggorok Dan kultur Tenggorok itu pemeriksaannya seperti apa ya? Terima kasih Baik, terima kasih Bintang Untuk pertanyaannya akan ditampung oleh kelompok satu terlebih dahulu Mungkin jika sudah siap menjawab Silahkan kelompok satu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kelas Pertanyaannya akan ditampung oleh kelompok satu terlebih dahulu Saya izin menjawab pertanyaan Bintang Pertanyaannya itu Kultur Tenggorokokan itu pemeriksaan apa ya Bintang? Ya, izin menjawab Kultur dahak itu adalah pemeriksaan dahak Untuk mendeteksi adanya bakteri penyebab infeksi saluran pernafasan Terutama infeksi paru-paru Dahak juga merupakan cairan yang diproduksi oleh saluran pernafasan Dan juga dikeluarkan dari saluran pernafasan saat batuk Selain bakteri Pemeriksaan kultur dahak juga dapat mendeteksi infeksi jamur Apakah sudah terjawab Bintang? Ya, cukup terjawab Angel Terima kasih Baik, terima kasih kelompok satu Untuk selanjutnya tinggal sisa pertanyaan Moya dan Hertina Ibu Dipersilakan kepada kelompok satu yang ingin menjawab pertanyaan tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin memperkenalkan diri Nama saya Aisyah 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 Sabina Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Hertina Ibu Pertanyaannya itu Rencana keperawatan pasien kebutuhan oksigen Kan ada beberapa pertanyaan Indikasinya itu seperti apa? Indikasi terapi oksigen ini secara umum itu ada hipoksia Adalah hipoksia Yang ditandai dengan tekanan parsial oksigennya itu lebih kecil 60 mm air raksa Dan saturasi oksi hemogloginnya itu kurang dari 90% Yang dapat ditentukan dari pemeriksaan analisa gas darah maupun pulse oksimetrik Beberapa alat yang digunakan dalam terapi oksigen ini Termasuk ada nasal panul, konsentrator oksigen, masker oksigen simple, masker free breathing, dan masker non-free breathing Pemilihan nasal panul atau metode terapi oksigen lainnya itu didasarkan pada usia Sehingga kebutuhan oksigen dan tujuan terapetiknya itu berbeda-beda Ketia Nayu apakah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari kelompok satu Saya ingin menjawab pertanyaan terakhir yaitu dari saudari Moya Yang pertanyaannya Bagaimana kita bisa mengetahui lebih dini kanker paru ini Dan bahwa waktu yang diperlukan dari masa prakanker menjadi kanker Izin share screen Izin bertanya apakah sudah terlihat? Izin menjawab, belum Nisam Belum terlihat Gak apa-apa, gak usah ditayangin Ya baik, izin menjawab Dari sumber yang saya ketahui dari buku panker paru Apa sih yang kita harus lakukan untuk mengetahui Sudah harus mengecek lebih dini ya teman-teman Melalui gejala-gejala kanker paru Gejala-gejala kanker paru itu Apa aja? Yang pertama Gejala kanker paru ini sangat bervariasi dan bergantung dari lokasi tumornya Jika lokasi tumornya berada di dekat pembuluh darah Terutama jantung Gejala yang terlihat adalah tertekannya pembuluh darah Husser yang disebut venal papas superior Dan hal ini dapat menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat Efek lain yang dimunculkan dapat berupa muka sembab Keluhan sesak nafas yang berat disertai sakit kepala Batuk-batuk yang disertai dengan bercak darah Seringkali juga ditemukan pada pasien kanker paru yang mengalami infiltrasi tumor pada lumen bronkus Jika tumor terjadi di wilayah atas paru Hal ini dapat menyebabkan gangguan syarab Jadi apabila Gejala yang muncul akan berkaitan dengan organ tempat tumor itu menyebar Misalnya jika tumor telah menyebar ke tulang Akan mengakibatkan penderita merasakan nyari di punggung dan pinggang Jika menyebar ke otak Maka penderita akan merasakan sakit kepala Mual dan sindrom lain yang mirip dengan gejala strok Sehingga dikatakan gejala kanker paru sangat bervariasi Dan sangat tergantung pada besarnya tumor Penetrasi tumor serta lokasi penyebarannya Nah pertanyaan kedua Dari masa prakanker menjadi kanker Nah memang pada stage awal agak sulit ya Untuk mendiagnosis kanker paru Seseorang perlu kita curigai menyebabkan kanker paru Jika mengalukan batuk-batuk lebih dari 2 minggu Terutama jika mengalukan batuk darah Di samping itu juga perlu dicurigai Jika pasien mengalukan sesak nafas, nyeri dada Atau mudah lelah terutama pada orang dengan resiko tinggi Seperti perokok atau bekas perokok Jadi apabila sudah mengalami gejala Dapat disimpulkan dari buku ini Kurang lebih 2 minggu untuk menjadi kanker Apakah sudah terjawab, Moya? Aku belum buka sih, Kak Baik, terima kasih Jika sudah terjawab, sekian dari saya, kelompok 1 Terima kasih Kembalikan kepada Ya, terima kasih untuk teman-teman dari kelompok 1 Yang telah memaparkan materi mengenai gangguan sistem pernafasan Untuk selanjutnya, karena presentasi sudah selesai Dilanjutkan kepada Bu Wartona Untuk koreksi dan tambahannya Kepada Bu Wartona, dibersilakan Baik, terima kasih Salwa sudah menjadi moderator untuk kelompok 1 Salwa sendiri kelompok 1, bukan? Bukan, bukan ya Bukan, Ibu Bukan ya, jadi bukan kelompoknya Tapi sudah berusaha maksimal banget nih Apa namanya, kelompok Memaparkan apa yang sudah diberikan tanggung jawabnya Banyak banget rasanya Banyak banget ini Materinya Bagus ya Punya Ibu malah gak sebanyak punya kalian Banyak banget ini ya Konsep-konsepnya Baik, Ibu nanti sekilas aja ya Ibu Jin share sebentar Gumpin Gep-konsepnya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ibu mengulas. Pertama dari segi anatomi. Kalian kan sebelum kita periksa-periksa ke pasien, pasien harus menguasai dulu anatominya. Diingatkan kembali bahwa di dalam kita melaksanakan son keperawatan tidak terlepas dari bagaimana kita melihat anatomi fisiologinya. Ya, jadi anatomi fisiologi itu berarti sudah harus menguasai dulu sebelum merawat pasien. Supaya apa? Supaya tidak salah dalam memeriksa. Ya, nanti kalau tidak paham anatominya bisa ke sana kemarin beriksa. Kita tahu bahwa pernafasan itu kan dibagi menjadi dua bagiannya. Pernafasan bagian atas, bagian bawah. Kalau kita merawat pasien dengan gangguan sistem pernafasan itu ada dua kemungkinan yang kita bisa ambil. Satu, orang dengan gangguan pernafasan itu bisa kena paru-parunya sendiri atau bisa kena jantung. Ya, tadi dibahas juga oleh kelompoknya ya. Oleh kelompoknya itu ada tadi dibahas juga gangguan sistem kordopaskular mungkin karena korpulmonalnya itu. Ya, kasus korpulmonal. Jadi ada sedikit dibahas. Karena memang orang dengan gangguan pernafasan itu ada dua. Kenyebabnya kalau tidak paru-paru jantung. Jadi jangan disangka kalau orang dengan gangguan pernafasan itu semuanya gak semuanya di paru, tidak ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ini paru-paru atau paru-paru jantung. Pastinya ada pemeriksaan. Ada pemeriksaan, jadi pemeriksaan itu selain artimusa, tentunya ada pemeriksaan-pemeriksaan peninjau. Nah, ini bagian dari anatominya saudara sekuasa ini ya. Jadi bagian atas itu apa saja, bagian bawah itu apa saja, otot-otot apa saja yang berperan ketika kita bernafas. Ya, tentunya ada otot diaprahma ya sama otot intrakostal. Ya, jadi itu yang berperan ketika kita melakukan inspirasi dan ekspirasi. Ya, jadi ini saya kira untuk yang anatominya saya anggap saudara sudah kuasai. Lalu, apa sih sebenarnya pernafasan itu? Pernafasan adalah ototitas utama ventilasi. Atau suatu kondisi di mana terjadinya inspirasi dan ekspirasi. Nah, orang terjadi ventilasi itu apabila terjadi tekanan negatif yang ada di dalam paru-paru. Ya, sementara tekanan di luar ada tekanan positif. Jadi tekanan di luar lebih tinggi, maka udara akan bisa masuk ke dalam paru-paru. Ya, jadi itu prosesnya bagaimana udara itu bisa masuk ke dalam paru-paru. Seperti yang kita lihat di sini. Jadi ketika udara itu masuk ke dalam paru-paru, maka diaprahma kita itu akan datar. Ya, akan datar. Sehingga udara itu bisa masuk ke dalam paru-paru untuk dikerakan. Nah, kemudian ketika udara itu keluar, maka otot diaprahma-nya itu terdorong ke atas. Ini seperti gambar yang dilihat, ya. Jadi terdorong ke atas jika udara bisa keluar. Ini maka yang kita sebut dengan proses terjadinya inspirasi dan ekspirasi. Atau kita sebut dengan ventilasi. Ya, ventilasi atau pernafasan itu sama saja. Jadi kalau orang menyebut dengan ventilasi, ventilasi adalah suatu keadaan terjadinya inspirasi dan ekspirasi. Atau misalnya orang sebut apa itu pernafasan. Pernafasan itu suatu keadaan terjadinya inspirasi dan ekspirasi itu sama, ya. Nah, itu orang itu bisa bergerak seperti itu. Ini tadi juga kelompok sudah menyampaikan juga, ya. Bentuk-bentuk lainnya dada. Ini dada orang yang dewasa yang normal, seperti ini bentuknya, ya. Jadi cenderung lebih cembung ke depan, kemudian pada anak-anak itu seperti ini, ya. Jadi lebih antara diameter antroposter itu hampir sama, ya. Kemudian yang berikutnya itu ada bentuk-bentuk lainnya dada yang normal. Tadi kalau aspeknya tadi sudah dibahas luas banget oleh kelompok, ya. Jadi ibu nggak perlu lagi dibahas ulang. Kemudian ini adalah bentuk-bentuk lainnya dada. Yang pertama adalah bentuk dada burung. Ini yang sering disebut, orang bilang, ini dada burung, ya. Dada burung itu disebut dengan pigeon set, ya. Pigeon chest itu kita sebut dengan dada burung. Jadi kelihatannya depannya itu lebih melonjol ke depan. Jadi ini lateral dinding dadanya itu lebih mengarahkan kompresi. Jadi ada lebih ke dalam, ya. Ini bagian lateralnya ke dalam, sementara bagian depannya itu lebih arah lonjol. Makanya disebut dengan dada burung, ya. Berikutnya itu kita sebut dengan istilah barrel chest, ya. Barrel chest itu, oh sebelum ke barrel chest ini, ya. Panel chest dulu. Panel chest itu bagian sternumnya itu ke dalam, ya. Ini cekung, ya. Jadi lebih mengarah ke cekung, ya. Sehingga kalau kita lihat, jelas tidak ini. Apa ibu di ini? Jadi kalau kita lihat pada pemeriksaan inspeksi, ya ini biasanya pemeriksaan-pemeriksaan inspeksi yang terlihat, ya. Ini bagian sternumnya itu lebih masuk ke dalam, ya. Lebih cenderung. Itu namanya kita sebut dengan panel chest. Ini juga tentunya kalau ada kelain-kelain berdikadah seperti yang akan berpengaruh terhadap inspirasi dan ekspirasi. Berikutnya adalah flat chest, ya. Flat chest itu datar antara bagian lantur dan peseru itu hampir sama. Jadi bagian dada atas dan bawah itu sejajar. Ini bentuknya seperti ini, ya. Mestinya kan bagian ini lebih lebar, ya. Nah, itu sehingga membuat ketika ekspirasi itu menjadi lebih maksimal. Nah, ini bentuk-bentuk kelainan dada. Kemudian yang berikutnya itu bentuk kelainan dada yang kita sebut dengan barrel chest. Kalau barrel chest itu rata. Kita bisa lihat bentuknya, ya. Jadi rata antara diameter antroposter itu hampir sama. Sama dan kelihatan datarnya. Jadi antara iga-iganya itu mendatar. Jadi tidak ada terlihat sembung, ya. Itu namanya barrel chest. Nah, ini juga ketika kalau ada barrel chest seperti ini, berarti ketika melakukan inspirasi dan ekspirasi juga tidak maksimal, ya. Yang dibiasanya pada pasien-pasien yang mengalami panamu, TPOK, ya. Penyakit paru spri menaun. Nah, kemudian berikutnya itu adalah spoliasis. Spoliasis itu bentuk tulang belakang. Kenapa ini spoliasis masuk ke sini, ya. Karena ini bagian dari dada juga, ya. Tulang belakang, bagian torakalnya, ya. Jadi itu jadi pelengkungan. Mestinya orang normal itu dalam posisi yang lurus. Jadi skoliasis itu, diameter antroposteria itu memendek. Sehingga obat toraknya itu, dan bagian vertebralnya itu, akibat dari bagian vertebralnya itu memendek, ya. Jadi vertebralnya itu bengkok, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Ya, ini kebetulan ini bengkoknya itu ke arah kanan. Bisa juga ke arah kiri, ya. Jadi spoliasis, bisa dari diameter antroposteria itu memendeknya itu ke arah kiri juga bisa, ya. Yang berikutnya itu ada kiposis. Ada kiposis, ada mombosis. Ya, kalau kiposis itu, bentuknya itu lebih, apa namanya, tulang belakang itu lebih mengarah keluar, ya. Bentuknya seperti ini, yang menonjur ke belakang. Jadi, sehingga pada saat ini tuh, bubuknya ke depan, ya. Nanti, tulang belakangnya boleh menonjur ke belakang. Yang menonjur ke belakang. Sehingga dadanya itu lebih menonjur ke depan. Nah, ini, kalau jalan, biasanya rada menungguk, ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah prosesi pernafasan ini, kalau kita lihat, pasti saudara juga harus mengetahui dulu pernafasan yang normal, ya. Bagaimana kita tahu bahwa persen itu pernafasan abnormal kalau kita tidak tahu pernafasan normalnya sendiri. Ini itu pernafasan normal itu antara 14 sampai 20. Nah, ini bisa sampai 20 itu masuk ke dalam pernafasan yang normal. Tapi pada bayi itu bisa sampai dengan 44, ya. Nah, ini jenis-jenis pernafasan, jenis-jenis pernafasan yang abnormal, ya. Pernafasan yang abnormal, jadi kalau nafas normal, yang dihasilkan itu sonor, ya. Nah, kemudian ini pernafasan abnormal adalah salah satunya adalah dismuno atau sesak nafas, ya. Biasanya ketika kita melakukan eksersis ya pada orang-orang obesitas atau penyakit jantung, itu biasanya muncul dismuno. Dismuno atau sesak nafas. Nah, ini seringkali terjadi pada orang-orang tertentu. Ya, orang dengan anemia juga bisa. Orang dengan anemia juga bisa mengalami gangguan pada penapasannya. Jadi mudah-lelah, cepat sesak juga. Nah, kemudian yang berikutnya itu ortopno. Ya, kalau ortopno itu biasa sesak nafas, tapi kalau posisi hidup, pada posisi hidup, itu biasanya akan berkurang. Jadi, biasanya terjadi pada orang dengan defom, orang dengan defom, orang dengan defom biasanya apa namanya, ketika tiduran itu, dia tidak mampu bernafas secara maksimal. Tetapi ketika duduk, ketika duduk itu, eksplorasi baru dapat mengembang secara maksimal, sehingga pasien bernafasnya menjadi lebih lega. Kalau untuk penapasan fosmol breathing, ya itu penapasannya cepat dan dalam. Jadi cepat dan dalam. Itu biasanya pada pasien yang mengalami asibosis metabolik, yang terjadi penapasan fosmol. Nanti bentuk-bentuk iramai seperti apa, nanti berikutnya. Kalau penapasan biot atau fosmol breathing, berarti penapasannya tidak teratur. Penapasan tidak teratur biasanya pada pasien-pasien yang dialami pasien-pasien dengan trauma kapitis, trauma pada kepala, bisa sampai mengakibatkan penapasannya tidak teratur. Kalau channel stock itu biasanya penapasannya periodik, jadi secara bergantian antara penapasannya cepat, kemudian sebentar-bentar apno. Ini diiramanya tidak teratur kalau channel stock ini. Itu yang seringkali kita temukan pada pasien-pasien dengan gangguan penapasan. Ini kita lihat gambarannya. Itu kan reguler. Jadi apa namanya iramanya itu terlihat sama. Jadi gelombangnya itu sama. Namanya reguler. Penapasannya bisa sampai 20. Kalau beradip itu lambat. Jadi penapasan itu dibawa kurang dari normal. Kita lihat itu lama. Kita juga mesti hati-hati ketika kita mengukur pada pasien-pasien yang gangguan penapasan. Pada pasien mengalami gangguan penapasan, karena penapasan itu bisa di TKS oleh kita. kita bisa saja kita pasien normal pura-pura agnu pura-pura dispenuh misalnya bisa. Bisa diatur oleh karena itu ketika kita mengukur penapasan. Kita nggak boleh ketahuan oleh pasien. Itu seringkali terjadi seperti itu. Nanti bisa saja pasiennya itu penapasan normal tapi setelah kita periksa seperti orang dispenuh misalnya begitu. makanya hati-hati ketika kita mengukur penapasan. Kalau tahipno itu kebalikan dari beradipno. Tahipno berarti penapasan itu cepat. Penapasan itu lebih cepat. Seperti penapasan tersengal-tengal. Kalau hiperventilasi juga berarti hiperpeno. Jadi pasien itu penapasannya cepat dan dalam. Cepat dan dalam. Kalau tahipno cepat. Kayak orang tersengal-tengal nih. Kalau tahipno biasanya pada orang-orang lari. Kalau singing itu biasanya pasien itu penapasan itu biasa kemudian disertai dengan penapasan yang dalam. Kemudian kalau yang ini yang tadi jenis talks itu tadi periode yang pernafasannya itu secara bergantian jadi pernafasannya cepat, kadang-kadang cepat, ini kadang-kadang lambat, berhenti. Ini lambat, kadang-kadang cepat. Jadi iramanya memang tidak teratur. Sementara kalau yang pernafasan small itu cepat dan dalam. Jadi cepat dan dalam. Kita lihat dari frekuensinya cepat dan dalam. Kita bisa lihat dari frekuensinya. Kalau biot tadi jadi pernafasannya itu tidak teratur. Kadang bernafas sebentar berhenti, sebentar bernafas lagi. Itu jenis-jenis pernafasan. Nanti saudara akan jumpa pada pasien dengan pernafas. tadi inspeksi palpasi rasanya tadi sudah dibahas oleh kelompok sudah begitu banyak. Jadi ketika kita melakukan penerimaan terhadap pasien inspeksi mulai dari wawancara mulai dari inspeksi dari jauh begitu pasien datang kita sudah bisa observasi pasien kita bisa lihat pertama dari jalan. Apalagi untuk pasien-pasien TB terlihat biasanya kalau apalagi pasien dengan PPOK kalau pasien-pasien TB kita bisa terlihat pertama itu dari berat badan dari postur begitu pasien masuk ruangan pemeriksaan itu kita bisa lihat pertama dari postur tubuh postur tubuh pasiennya biasanya badannya kurus kemudian putus juga karena anemia gitu ya biasanya kemudian apa namanya pelagukulanya itu naik atas karena seringnya batuk jadi ini lebih tinggi ini yang kita lihat nanti di hasil-hasil observasi atau hasil inspeksi pada saat pasien datang jadi observasi kita bisa lihat pasien sebelum duduk pun pasien sudah kita bisa observasi setelah duduk perlu lakukan anamnese anamnese tadi sudah dijelaskan oleh kelompok jadi anamnese bisa dilakukan anamnese ataupun autoanamnese anamnese itu berarti bisa dilakukan dengan pasiennya bisa dilakukan dengan keluarga kalau pasien sadar dengan pasiennya kalau pasien tidak terkenal itu untuk anamnese tentunya panik anamnese diwayat terjadinya peluhan sejak kapan dan sebagainya kemudian baru dilakukan inspeksi pemeriksaan fisik pemeriksaan fisik itu mulai dari inspeksi kalpasi perkusi dan oskultasi oskultasi tadi sudah banyak dibahas oleh kelompok jadi inspeksi itu melihat lihat misalnya pernafasannya seperti apa prekuensi nafasnya bagaimana kalau kita lihat misalnya bentuk dadanya seperti apa itu kita bisa lihat kita bisa lihat dari inspeksi kalau palpasi palpasi itu kan berarti kita bisa palpasi ini juga tahaya ada tidak kira-kira selain tahaya juga penjaga petan pening khawatir ada pembesaran di area penjaga pening itu bisa dicurigai bisa karena pipi penjarnya bisa juga di palpasi palpasi taruhnya bisa juga ada masa kemudian perkusi perkusi yang kita dengarkan adalah suara yang dihasilkan suara yang dihasilkan dari tepukan suara-suara itu kan macam-macam suara-suara dari hasil perkusi bisa sonor hipersonor grup pekat ini tadi disampaikan oleh kelompok tadi sudah disampaikan dengan benar kalau pekak biasanya karena ada masa jadi yang dihasilkan seperti ini biasanya pada pasien-pasien CA dan kalau yang suara-suara biasanya kalau itu ada air biasanya suara-suara kalau sonor itu kan normal kalau hipersonor berarti banyaknya udara itu suara-suara yang dihasilkan atau bisa juga barbing barbing itu suara nafas sudah bisa kita bisa kita lihat nih bisa kita dengarkan kalau barbing itu berarti bunyi-bunyi nafasnya itu seperti orang kumur-kumur itu karena ada cairan kalau spildor biasanya itu karena adanya penyempitan pada jalan nafasnya itu biasanya karena adanya bidah yang jatuh ke belakang itu suara-suara itu saudara harus dengarkan ketika melakukan penggajian pada susun penapasan ini bunyi-bunyi suaranya tadi ini cara-cara ini kita lihat pada saat melakukan pemeriksa di laboratorium itu untuk tahu adanya selonjar geta bening ada pembakangan oksidan itu kita bisa lihat selonjar geta bening di daerah kiri dan kanan ini tadi palpasi ini tadi sudah ibu sampaikan ini kelompok juga tadi sudah menyampaikan ini palpasi ini juga kita bisa lihat untuk pasien biasanya diminta bunyikan suhu 77 untuk teraksepemitusnya kalau untuk palpasi yang di sebelah kiri itu biasanya kita untuk lihat adakah pernafasan yang tidak simetris antara torak kiri dan kanannya biasanya pada pasien-pasien yang akibat dari trauma dada biasanya yang yang apa namanya mengalami traktur itu belakangan jadi ditarik oleh yang normal nah ini untuk pemeriksaan untuk pemeriksaan 77 untuk yang pemeriksaan palpasi ini tadi sudah banyak juga dijelaskan oleh kelompok ini jadi saya kira tadi sudah banyak banget disampaikan oleh kelompoknya nanti itu aja di share aja ininya materinya ke kelompok temen-temennya ke anggota yang lainnya ini tadi juga sudah sudah dibahas juga oleh kelompoknya sudah ada jadi yang jelas pada saat pemeriksaan perpusti kalau bisa pastinya duduk usahakan duduk ini seperti paru ketika duduk itu paru-paru akan berkembang maksimal jadi pada saat inspirasi dan ekspirasi itu paru-parunya akan berkembang dengan maksimal dan ini untuk yang pemeriksaannya karena tadi inspeksi itu pemeriksaan fisik tidak cukup untuk menentukan diagnosis maka harus ada pemeriksaan tambahan pemeriksaan tambahan untuk pasien dengan paru-paru itu banyak salah satunya tadi ada foto torak ada foto kemudian ada city scan kemudian ada kalau pasien city itu ada tuberkulin kemudian ada pemeriksaan MRE kemudian ada pemeriksaan lab ada LAD kemudian banyak lagi yang diputuhkan tergantung dari kemungkinan pasien itu ke arah mana kalau pasiennya ke arah city biasanya tes tuberkulin kemudian ada pemeriksaan putum BTA yang memastikan bahwa pasien itu ada tuberkulin positif itu tergantung dari kemungkinan pasien itu ke arah diagnosis yang mana jadi tidak seluruh hasil pemeriksaan tidak seluruh pemeriksaan yang tadi dilakukan untuk satu pasien jadi tergantung dari kebutuhan pasiennya kalau misalnya pasien ke arah suriga tibi paru berarti tadi pemeriksaannya foto-torak sama apa namanya sama pemeriksaan kultur BTA tapi kalau pasiennya ke arah CA mungkin lebih banyak ke arah MRI gitu ya CT scan supaya jelas pemeriksaannya jadi tidak semuanya pasien itu dilakukan semua pemeriksaan jadi tergantung dari kondisi pasien untuk yang penyakit-penyakitnya saya kira tadi kelompok juga sudah membahas jadi itu tidak perlu dibahas lagi saya kira itu tambahan dari ibu nanti di-share aja materinya untuk kelompok-kelompok yang lain supaya nanti bisa terbagi semua saya kira itu ada yang perlu diskusikan pas berhenti tanggung soal ini cukup ada pertanyaan tadi pertanyaan sudah dibahas oleh kelompok tadi dijawab semua oleh kelompok termasuk bagaimana caranya kita mendeteksi apakah ini prakanker atau tidak kita tidak tahu ini prakanker yang jelas pasti pasiennya tidak keluhan terlebih dahulu datang ke pelayanan kesehatan pasien dengan kanker pasti ada keluhan terlebih dahulu nah itu kalau sudah kalau misalnya kita ada riwayat keluarga dengan kanker biasanya pasien itu sudah hati-hati ya artinya tidak tidak merokok kalau pasien laki-laki biasanya tidak merokok karena faktor pencetus kanker salah satunya ada rokok atau tidak mengkonstruksi makan-makanan yang banyak mengandung ya cat karstin yang tidak dianjurkan yang seperti itu ditidak menggunakan misalnya tadi yang bakar-bakar ya makan yang sering bakar-bakaran saat dibakar terus-terusan atau ikan dibakar itu kan ada cat karstin yang dikandung dari yang bakar-bakar itu salah satu pencetan sehingga nanti seperti itu bisa dideteksi jadi kalau sudah masuk ke pasien itu kita tidak tahu ya kekuali ada kecala-kecala gini si pasien datang itu mengalami bulu-bulu lebih dahulu bisa dipiksa kami saya kira itu dari ibu cukup terdengar 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 ya saya kira itu dari dari ibu ya ada yang perlu dibahas cukup kalau cukup saya kira pada pertemuan siap hari ini ibu akhiri terima kasih wassalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh sudah di SS sudah di SS belum ibu izin bertanya ibu sebelum sesi dokumentasi untuk pertemuan ini apakah ada resumo ibu ada yang diminta resumo dari tugas dari bunil ini halo soalnya ibu gak pegang RPS-nya nih belum dikasih yang diminta ada resumennya kah halo mohon tunggu sebentar ibu lagi dicek ya ibu iya coba lihat RPS-nya soalnya ibu gak pegang RPS-nya belum dikasih nanti di-share PPT-nya ya atau menyusul aja nih nanti tugasnya ibu di RPS di tagihannya ada untuk resumo ibu kalau ada berarti dibikin ya supaya nanti kan ada nilainya soalnya bagaimanapun ibu kan pasti kalau ada tagihan pasti dinilai iya siap ibu untuk deadline-nya sendiri pengumpulannya itu dari ibu disediakan berapa lama ya biasanya 3 hari baik ibu untuk teman-teman yang belum on camera mohon on camera terlebih dahulu terlebih dahulu baik sudah ibu terima kasih oke baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih ibu terima kasih banyak ibu bersama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih